Intro Apa fakir yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW? Apa fakir ataupun miskin yang ditakutkan oleh sampai Rasulullah berlindung daripadanya? Maksud daripada fakir yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah khawful fakir. Takut kepada kemiskinan. Dan ini menimpa bukan hanya kepada orang miskin. Justru orang kaya yang lebih takut untuk ditimpa miskin daripada orang miskin itu sendiri. Uangnya miliaran tidak tenang. Punya perusahaan besar takut ya. Takut dikorupsi sama anggotanya, takut dihenati, takut apa semuanya. Takut nanti ini sahamnya terbalik, apa semuanya. Sehingga kalau mendengar perkataan orang-orang ini, Katanya penyakit-penyakit yang parah itu penyakitnya orang kak? Setruk apa semuanya. Mana ada miskin kena setruk? Ya ada sedikit tapi kebanyakannya orang kak? Orang gak bisa tidur ini kebanyakan orang kak? Bukan miskin yang kaya tapi takut miskin. Takut mis, takut miskin ini sebetulnya yang bahaya. Bukan kemiskinan yang bahaya tapi takut miskin yang bahaya. Takut miskin yang bahaya. Semoga kita dilindungi dari takut miskin. Sehingga membuat kita serat dalam mengeluarkan sesuatu ini. Apa yang membuat kaya? Takut miskin, takut berkurang hatanya. Sampai bulan-bulan, tahun-tahun, semuanya berlalu untuk sibuk mencari dunianya. Sampai hatta hajam a'lehim hadhiman laddad. Allah sudah diserang sama hadhiman laddad ini. Yang namanya maut. Penghancur segala kenikmatan ini. Ya. Fa'akobahum nadam. Baru dia menyesal. Sibuk siang malamnya untuk dunianya. Meninggal, baru menyesal. Percuma penyesalannya. Karena pena sudah kering terangkan. Takdirnya Allah tidak mungkin melupi. Kalau sudah sampai waktunya, pasti akan datang kepada kita. Yang pintar. Karena saya bilang ada orang pintar, ada orang yang tidak mengerti di dunia ini. Orang-orang yang pintar itu bukan orang yang kaya ketika di dunia. Tapi yang tahu arti penciptaannya. Ini orang-orang yang sukses ini. Gambarnya juga itu. Ini orang sukses. Tahu bagaimana bermuamalah dengan dunia ini. Dan tidak tertipu dengan kenikmatan dunia itu sendiri. Akhirnya apa? Safarubila Zad. Menghadap kepada akhirat tanpa membawa bekal apa-apa. Karena sibuknya ketika di dunia, untuk dunia. Karena sibuknya ketika di dunia, untuk dunia. Sehingga ketika di akhirat dia ingin menuju kepada Allah, tidak punya bekal apa-apa sama sekali. Saya ini berkata sama orang-orang yang iman kan ini. Antum punya iman semuanya ya. Yakin bahwa hidup setelah mati nanti. Jangan jadi orang-orang yang bodoh. Jangan jadi orang-orang yang bodoh. Datang kepada raja nanti. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada bekal dan tanpa ada persiapan. Fas tawjibu min Allahi tarda wal iba'ah. Akhirnya wajib baginya untuk matrud dari rahmatnya Allah. Keluar dari rahmatnya Allah. Apa? Terus mau bangga sama dunianya gitu. Terus mau bangga sama dunia.